Oke, akhirnya kita sampai di soal nomor terakhir Ketest 1 FIDA 1A tahun 2018 Jadi ini soal terakhir, ini ngebahas tentang kesetimbangan benda tegar Jadi, oke kita lihat, semoga ini soalnya standar-standar aja ya Katanya gak susah sih Oke kita lihat disini ada dinding, ada batang, ada orang di atas batang Terus ini batangnya ditopang oleh tali Jadi semua sistem ini setimbang Setimbang artinya gak gerak Oke, kita akan list kebutuhan kita apa aja Ada orang, ada pemuda disini Ini punya masa 60 kg Terus batangnya, saya kasih simbol yang gede 20 kg Terus panjang batang 9,8 meter Terus ini ada sudut disini, saya kasih simbol peta Peta itu 53 derajat Oke Kita akan lihat Yang A Dalam keadaan statis, gambarkanlah gaya-gaya pada batang Ketika orang ini ada di jarak X Kita akan gambarkan Kita akan gambarkan terpisah ya, jadi supaya enak Saya pengen sumbu X ini, seperti ini Ini X ini Y Ini X ini Y Oke Ini batangnya kalau dilihat Lebih enak Oke ini Batang itu punya Berat Nah itu di angka tengah Di angka tengah Jadi disini Ini ada Gaya M besar G Ini berat Si batang Oke ini jaraknya L per 2 tentunya Jadi setengahnya Setengah dari panjang batang Kemudian Ada Saya akan ganti Warna Biar lebih enak Ada gaya berat Oleh si orang ini Pemuda Terjarak X Disini lah kira-kira X disini Ini ada M G Gitu ya M kecil G Pada jarak X Dari sini Gitu Oke Kemudian ada gaya Apa lagi Ada gaya Tegangan tali Disini ya Tegangan tali Disini Nah Kita kasih warna hijau Disini Ini T Ini sudutnya Teta Terus Ini sudutnya ini Bisa disini Saya urai Ada yang T Cos Teta Ini T Cos Teta Ini T Cos Teta Ada yang Keatas Ini T Sin Teta Gitu Terus Jaraknya Ini L Gitu ya Nah disini Disini Ada Poros Saya kasih poros disini Jadi Ini engsel disini ya Ini ngumungin Si batang ini Ke si dining Ada engsel disini Nah disini Itu pasti ada gaya juga Ada gaya Yang Menahan Si batang ini Kenapa Harus ada gaya Karena gini Disini ada T Cos Teta Ada gaya Arah X Ke kiri Supaya Setimbang Haruslah ada gaya Juga yang ke arah kanan Maka disini Akan ada gaya ke kanan Saya kasih nama H Horizontal Gitu ya Dan juga nanti Akan ada gaya Vertical juga V Jadi disini Gayanya total ada Cukup banyak ya Ada gaya berat Batang Ada gaya berat pemuda Ada gaya engsel Ada dua Komonen horizontal dan vertical Dan juga ada gaya Tegangan tali Berarti itu Oke Jadi ini ya Kita gambarkan Diagram gaya-gayanya Ya Jadi Itu H Dan V Itu adalah Gaya-gaya Engsel Oke Terus pilih porosnya disini nanti ya Untuk kebutuhan lebih lanjut Jadi ini diagram gaya-nya Harusnya Bisa diikuti ya Oke Lanjut B Dalam keadaan statis Orang berada Pada Jalan X dari dinding Tentukan tangan tali Sebagai fungsi X Oke Jadi Syarat setimbang Syarat setimbang Atau statis gitu ya Syarat setimbang Statis Itu nanti ada tiga Dalam hal ini Itu berarti Ada sigma F Harus 0 Sigma F Y Harus 0 Dan Sigma Torsi Harus 0 Seperti itu Oke Kita akan pakai Torsi dulu Karena ini harusnya Langsung dapat kita Dulu bantai Kita akan pakai Sigma Torsi dulu Pilih Poros Di Yang 0 Kenapa? Karena H dan V itu Kita gak tahu Dan memilih Poros Tepat di tempat Gaya-gaya Maka nanti Torsinya akan 0 Jadi Enak Kita hanya perlu Ngitung Kita hanya perlu Ngitung Torsi oleh Tiga gaya Gitu ya Kita hanya cukup Ngitung Torsi oleh Tiga gaya saja Oke Pertama Torsi oleh Berat si pemuda MG Oleh si orang Tau oleh MG Itu Adalah Si gaya ini Dikahilangkan gaya nya Jadi Ini kebetulan Tegak lurus MG Jalan nya X Jadi langsung MGX Nah ini MG ini Cenderung Membuat Si batang ini Berputar Searah jarum jam Ya MG ini Cenderung membuat Si batang ini Berputar Searah jarum jam Sehingga Gitu Oke Kemudian Tau Torsi oleh M besar G Ini juga Sama Ini Minus MG L per 2 Gitu Ya Karena jarak Dari sini Jaraknya ini L per 2 Lanjut Sekarang Yang T T ini ada 2 Ada cos Ada sin Tentu saja Yang cos ini Gaya cos theta ini Mengarah langsung Ke Si poros Sehingga Torsinya 0 Ya Torsi oleh T cos theta 0 Yang kita hitung Hajalah yang T sin theta Untuknya Senderung seperti ini Maka Kaliannya positif Terus Disini ya Oke Ini torsinya Terus Tidaknya kita Ada hitung Nah ini mereka Di jumlah harus 0 Si kematau Harus Sama dengan 0 Jadi Kalau saya jumlahkan Ini Mgx Minus Mg L per 2 Ini Tambah T L Sin theta Ini haruslah Sama dengan 0 Gitu Sekarang kita masukin Angka-angkanya ya Sama situ lagi Kecepatan Kecepatan gravitasi 9,8 Standar ya Oke Oke kita masukin Minus Mgx Ini nanti akan jadi 5,8 8 X Kalau dihitung Ini nanti jadi 9,60 0,4 Kalau dihitung jadi 7,84 T Ini sama dengan 0 Gitu Dengan derapi khas Dikit lagi Ya ini berarti kan 7,84 T Sama dengan 5,88 X Plus 9,60 7,4 Jadi nanti T nya T sebagai fungsi X Itu adalah 122 5 Plus 75X Ya Ini jawaban kita T Sebagai fungsi X Tegangan tali Sebagai fungsi X Artinya apa? Kalau orangnya Pindah tempat Maka Tegangan tali Juga pasti Berubah Karena T Sebagai fungsi dari X Next Yang terakhir Jika Tegangan tali Maksimum Sebelum putus 300 mil ton Maka Pada posisi X Berapakah Tali terpetakan putus? Berapakah Besar Gaya Lysontal Oke Jadi ketika T nya 300 X nya berapa? Simpelnya gitu aja Gitu Oke Masuk ke sini T nya 300 Maka X nya berapa? Gitu Oke Kita akan hitung Jadi 300 Sama dengan 122,5 Tambah 75X Dapet X Sama dengan 2,367 meter Nah Ini jawabannya Jadi X nya Posisi Si orang ini Tepat Sebelum putus Itu disini 2,37 meter Gitu Oke Sekarang Berapakah Besar gaya Horizontal Dan Besar gaya Vertikal Yang dialami Batang dari Dinding Ini si ini Si H dan V Ini Kayak gaya Yang sel ini ya H dan V Ini nih Nah kita harus Hitung disitu Oke Kita akan lihat Kita gunakan Yang ini Dua Kita baru Tadi Baru gunain yang ini Sekarang kita gunakan yang ini Sigma Fx 0 Sigma Fb 0 Oke Itu Di sumbu X Ada gaya H ke kanan T cos theta ke kiri Nah Jadi Sigma Fx sama dengan 0 Ini memberikan kita H Min T cos theta Sama dengan 0 Berarti H sama dengan T cos theta Tanya 300 Tanya tinggal dimasukin Yang mulai tiga beragak Yang akan dapat Nilai sekian Satu sama 10 newton Gitu Sama hal ya Terapkan sigma Fy Sama dengan 0 Kita lihat Apa yang akan terjadi Ada dua gaya ke atas Yaitu V Dan T sin theta Ada dua gaya ke bawah M kecil G Dan M besar G Oke Berarti Ini V Plus T sin theta Dikurang M kecil G Dikurang M besar G Lalu Nol Sehingga V nya ini Jadinya gini ya M plus M G Dikurang T sin theta Oke Hitung lagi Dengan data data yang sudah ada Kalian bisa hitung Ini nanti akan dapat Nilainya sekitar 5 4 4 Newton Oke Ya sudah selesai Kita dapat Semuanya kita poleh Kita sudah dapat gambar Kita fungsi X Dan G Di sini Oke baik Akhirnya kita sudah selesai Mengajakkan soal Turut soal UTS 1 Fidas 1A Tahun 2012 Semoga ini membantu kalian ya Untuk memahami Cara memanjakan soal Cara Ngelis data-data dulu Memaca grafik Dan sebagainya Ya Butuh latihan Dan Kesabaran Dalam Bajar visita Jadi Fungsi untuk UTS nya nanti Hari Sabtu Jangan lupa like And subscribe Supaya Di next ujian Kita bisa bikin video lagi Thank you Bye Bye